Pertama, logistik itu kan bicara tentang masalah arus barang. Kenapa itu menjadi sangat menarik? Karena industri e-commerce di Indonesia ini sangat tumbuh dengan sangat pesat. Dan bukan hanya e-commerce, tapi juga online seller. Dan juga industri-industri UKM ini juga sekarang sedang sangat-sangat bertumbuh. Nah artinya, akan ada banyak arus logistik yang harus dikirimkan antar daerah atau di intrakota. Makanya kita melihat potensi pertumbuhan logistik ini sangat baik. Kita pada dasarnya adalah mengirimkan logistik melalui bagasi penumpang, baik itu darat, laut, atau udara. Jadi kalau seandainya ada orang yang traveling dari Jakarta menuju Jogja melalui pesawat atau kereta, tapi dia nggak pernah pakai bagasinya, itu bisa kita beli jatah bagasinya dan kami mengirimkan barang melalui penumpang tersebut. Nanti sesampainya di sana, kami yang mendeliver. Jadi sebenarnya kita melakukan economic sharing di dunia travel dan logistik. Jadi yang pertama, orang yang memenginimkan barang bisa mendapatkan dengan harga lebih murah daripada jasa kurir yang lain. Yang kedua, orang yang berpergian juga mendapatkan insentif dari bagasi yang kita beli. Yang ketiga, kurir yang mengambil barang juga kami memberikan insentif. Sehingga semua terlibat dalam economic sharing. Kita tidak hanya akan fokus di dalam dunia logistik sebagai logistik saja, tapi kita juga mengembangkan perpaduan antara logistik dengan fintech, logistik dengan UKM, dan sebagainya. Sehingga stream revenue kita tidak hanya dari logistik, tapi ada dari travel-nya dan juga dari find-file. Terima kasih telah menonton!